Halo Cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Kali ini aku beli HP Oppo F1s di tahun 2022 ini Cuy Ya aku penasaran banget sama HP ini ya, ini Ori atau nggak HPnya Cuy Secara ini kan HP jadul banget, rilisnya juga udah tahun 2016 Dan sekarang status pembuatannya kan udah nggak dilanjutin lagi Cuy Ya tapi kok di tahun 2022 ini masih ada yang jual HP ini dengan kata baru Cuy Nah kata baru ini perlu digarisbawahi Cuy Dan ini dulu harganya waktu pertama rilis ya kurang lebih 3 jutaan ya Kalau salah dikoreksi Cuy Ya sekarang ini aku beli ini baru harganya cuma 750 ribuan aja Cuy Ya itu kan buat aku curiga banget ya Cuy Dan biar nggak kelamaan langsung aja kalian subscribe channel ini Cuy Eh maksudnya langsung aja kita bahas ya Oke pertama-tama kita bahas dari kemasannya Cuy Dan disini kemasannya sih ya kayak gini ya Seperti biasa Cuy ini ada lubang-lubangnya kayak gini dan plastiknya nggak rapi kayak gini ya Dan disini juga kemasannya nggak ada sealnya Cuy Dan ini ya kalau nggak ada sealnya kayak gini ya bisa dicurigai ini adalah HP-HP ReparBist ya Dan disini belakangnya ada tulisan 16MP kamera Dan disini ada flash, ada penjad print dan disini RAM-nya 4GB, RAM-nya 64GB Cuy Dan bodinya dari metal ya Dan dibawahnya sini ada stiker OPPO F1 S Mobile Dan disini ada IMEI 1, IMEI 2 Dan disini ya ini ada desain by OPPO Assemblet in China Jadi ini dibuat di China Dan disini tanggal pembuatannya tanggal 26 Maret 2021 ya Jadi udah sekitar 1 tahunan Cuy Ya dan ini kan HP-nya rilisnya 2016 ya Tapi dibuatnya ini tahun 2021 Udah lompat 4 tahun Cuy Ya 5 tahun lah ya Jadi ini ya patut dicurigai ini adalah HP-HP ReparBist Cuy Ya secara kan kalau HP-HP jadul yang terus dijual baru lagi ya Itu mungkin bisa dicurigai sebagai HP ReparBist ya Ya kenapa? Karena HP-HP kayak gini Kalau di counter-counter yang jualan yang udah profesional tuh jarang banget dijumpai Cuy Ya HP ini banyak dijumpai di toko-toko online Dan juga mungkin ada juga sebagian toko offline ya Toko-toko counter-counter kayak gitu Kalau di counter-counter biasanya jualnya 900 ribu sampai 1 jutaan gitu Cuy Ya dan langsung aja kita unboxing lah ya Oke dan langsung aja kita unboxing Cuy Disini ada plastik-plastiknya Kita keletek-keletek dulu Cuy Ya biar enak unboxing kayak gini ya Cuy ya Dan ini untuk durasi juga unboxing ini Cuy Nanti kalau kalian nontonnya lebih lama kan lebih enak Cuy Ya kan dan langsung aja kita buka Dan dalamnya dapat apa aja Cuy kira-kira Cuy Oke dan langsung aja kita buka ya Dalamnya dapat HP Ini HP HP-nya udah kayak gini kalian lihat Nah disini baru aku buka ya Dan stikernya udah kayak gini banget Ini udah kayak gak lengket kayak gitu Cuy Dan di bawahnya dapat apa lagi Cuy Dan langsung aja kita buka ya Apa aja Cuy Oh ini ada softcase disini tulisannya for A59 atau F1s ya Dan ini made in China juga dan buku-bukunya Cuy Ya bukunya cuma ada kuit kayak gini ya Ini bahasa Inggris Dan ini gak ada kartu garansinya Cuy Ya kalau HP-HP yang gak ada kartu garansinya ini Ini HP Reverbist ya Cuy ya Ini distributor atau Reverbist ya Kebanyakan Cuy Ya gak tau juga lah ya Tapi kalau ini kurasa kalau dibawa ke service center bakalan ditolak sih Cuy Dan disini ada SIM sektornya juga Dan ada charger Kepala chargernya Kepala chargernya Kepala chargernya sih Ya lumayan gak ringan-ringan banget sih Cuy Tapi gak tau juga ini ORI atau KW ya Dan ini ada USB Dan disini ada headset juga Cuy Jadi ini full set dan dapat headset ya Ya lumayan sih Cuy Kalian lihat ini kepala charger Ini USB Ini headsetnya ya Dan HP-nya langsung aja kita nyalain Cuy Oke dan dinyalain ini nyala ya Dan untuk HP-nya sih Kita keletek-keletek dulu Cuy Sambil nungguin HP-nya nyala ya Dan ini HP-nya kayak gini Cuy Ya kayak gini di bagian belakangnya Sampingnya ini ya agak gak rapat Gimana gitu Cuy Ya kita zoom aja ya biar kelihatan Cuy Nah untuk sampingnya ini Agak gak rapat gimana Kayak gini Cuy Nah ini kelihatan banget ya Ini agak renggang Dan bagian sininya juga Ini rapat sih Cuy Untuk bagian sampingnya sini Dan bagian belakangnya sih oke juga ya Lumayan sih Lumayan Cuy Tapi kalau yang disini Ini agak Agak ngangkat dikit Cuy Jadi ini gak seimbang Gak gitu ya Ini gak rata Cuy Ini gak rata Gak ngangkat dikit ya Dan Langsung aja kita keletek-kletek Cuy Dan disini Milih-milih bahasa dulu ya Dan kita setting-setting aja dulu Cuy Oke Cuy Dan disini HPnya udah hidup ya Dan tadi aku juga udah setting-setting Dan disini aku juga udah download Aplikasi AIDA64 Dan aplikasi DevCheck ya Ya dua aplikasi ini Berfungsi untuk ngecek DevCheck Cuy Seperti chipset, RAM, dan lain-lain Ya ini aplikasinya ini real Cuy Beda sama pengaturan yang ditentang ponsel Cuy Oke dan disini Saat aku pakai HP ini Aku nemu beberapa keanehan ya Dan keanehannya ini membuktikan Kalau HP ini bukan HP ori Cuy Ya dan langsung aja kita zoom dulu ya Biar kelihatan Cuy Ya disini pertama-tama masuk ke pengaturan dulu Disini ke pengaturan Dan ke tentang ponselnya Cuy Ya disini ditentang ponsel ini Versi kolornya versi 3 Dan versi Androidnya versi 5.1 Ini Android lollipop ya Dan disini RAM-nya 4GB Dan ROM-nya 64GB Cuy Ini ditentang ponsel terbaca RAM 4GB Dan ROM 64GB ya Ya disini kan Androidnya versi 5 Cuy Seharusnya kan untuk OPPO F1S ini ya Androidnya itu sampai Android 6 Cuy Tapi saat aku cek di pembaruan sistem ya Ini udah gak ada pembaruan lagi Cuy Dan ini sudah mentok ya Di Android 5.1 Dan versi kolornya cuma sampai versi kolor 3 Cuy Oke dan selanjutnya Kita masuk ke aplikasi DevCheck Cuy Kita masuk ke aplikasi DevCheck yang Cuy ini ya Cuy ya Dan disini kita bahas dari chipsetnya Cuy Ini kan chipsetnya pakai Mediatek 6750 Ini chipsetnya oke ya Untuk vendornya GPU-nya juga Mali-T860 Ini juga oke sesuai Cuy Untuk resolusi layarnya juga sesuai 1280 x 720px Dan kepadatan layarnya 267ppi ya Dan ini layarnya 5,5 inci Dan disini yang aneh ini di memory RAM-nya Cuy Ya disini memory RAM-nya cuma 3GB ya Ya yang untuk ROM-nya 32GB Cuy Padahal tadi di pengaturan tentang ponsel itu 464 ya di box-nya juga 464 Cuy Ini bisa dilihat ya box-nya 4GB RAM 64GB ROM Tapi ini real-nya cuma 3GB Cuy Ini ya ini memang ya penipuan sih Kupitang penipuan dan ini bukan HP baru ya Tadi seperti di awal kubilang Cuy Kalau HP-HP lama yang dijual baru lagi setelah 3 tahun 4 tahun itu Bisa dimungkinkan HP Reverbis ya Atau HP yang gagal-gagal produk Ataupun rusak-rusak terus didaur ulang lagi Cuy Jadinya HP kayak gini ya Ini tentang ponselnya sama yang memory real-nya ini Ini nggak sama Cuy Ini ya agak dibilang menipu juga sih Harusnya RAM-nya 4GB disini cuma 3GB Dan yang ROM-nya harusnya 64GB disini cuma 32GB Cuy Ya ini sih parah banget sih Cuy Oke dan selanjutnya kita ke sistemnya Yang disini sistemnya Android-nya juga terbaca sama 5.1 Lollipop ya Dan ini udah nggak bisa di-upgrade lagi Cuy Mentok di Android Lollipop 5.1 ya Dan di baterainya sih Hoke 3075 mAh ya Untuk baterainya ya Dan disini di jaringannya Cuy Ya di jaringannya disini Harusnya GSM Cuy Ini tipe teleponnya harusnya GSM Tapi disini cuma terbaca CDMA Cuy Ya disini aku contohin ya Pake HP 1 lagi Cuy Disini aku punya Realme C3 Untuk contoh aja Cuy Ya di jaringan ya Ya disini di jaringan Cuy Nah disini kan untuk mobilnya ya Disini untuk mobilnya Kalau HP-HP yang Ori Kalau GSM ya GSM Cuy Tipe teleponnya ini GSM-GSM Tapi kalau ini kan Oppo F1S ini harusnya GSM Tapi disini cuma CDMA Cuy Ya ini sih kurasa entah gimana Cuy ini buatnya Mungkin ini nanti kalau dipake untuk internetan Biasa jadi agak-agak lambat kayak gitu Cuy Oke dan setelah cek jaringan Selanjutnya kita ke kamera Cuy Ya disini ke kamera ya Dan disini kamera utamanya 13MP Ya ini sesuai juga Cuy Ya dan selanjutnya di kamera depannya Cuy Ini kamera depannya ini untuk Oppo F1S yang Ori Ini 16MP Cuy Karena ini Oppo F1S ini memang untuk selfie ya Cuy Kalian bisa baca Oppo F1S Selfie Expert Cuy Ya ini memang untuk selfie Jadi kamera aslinya ini 16MP Cuy Yang kamera depan ini cuma 8MP Cuy Oke kita coba cek di GSM Arena Cuy Ya kita bandingin sama GSM Arena Cuy Oke untuk kamera utamanya sama 13MP Cuy Dan kamera depannya disini 16MP Cuy Jadi kamera depannya ini jauh banget ya Ini punya parah banget Cuy Oke selanjutnya kalau kurang percaya Cuy Kita pakai aplikasi AIDA64 ya Dan kita masuk ke AIDA64 Cuy Tadi yang janggalkan di bagian RAM ROM sama kamera ya Oke kita lihat di sistem Cuy Disini ada sistem Dan disini RAM terpasangnya cuma 3GB ya 3GB LPDDR3 Dan untuk ROMnya Ini totalnya cuma 26GB Cuy Atau biasa untuk RAM terpasangnya 32GB kayak gitu Cuy Jadi ini untuk RAMnya memang asli menipu Cuy Dan untuk kameranya ya Kita lihat ke perangkat Cuy Ya biasa kita lihat ke perangkat Untuk kamera utamanya 13MP oke Dan kamera depannya untuk di AIDA64 Juga cuma terbaca 8MP Cuy Ya dan disini kejanggalannya sih Cuma di RAM sama kamera Cuy Ya disini kameranya ini harusnya Untuk OPPO F1S ini ya Untuk selfie expert ini Cuy Kamera depannya ini harusnya jernih banget Cuy Karena ini memang HPnya ini khusus untuk selfie-selfie kayak gitu Cuy Dulu waktu dirilis ya Ya tapi Cuy ya disini kita ngomongin masalah kamera depannya Dan disini kamera depannya Cuy Kita coba kamera depannya Ya disini kamera depannya ini harusnya 16MP Tapi kok blur kayak gini Cuy Ya sekarang aku mau bandingin sama HP Realme C3 Yang kameranya cuma 5MP Cuy Ya dan disini mana kamera Cuy Ya dan disini kamera ya Nah ini Cuy Harusnya 16MP Sama 5MP nih harusnya jernih yang 16MP Cuy Tapi kalau dilihat kayak gini Cuy Ini harusnya kamera 16MP dibandingin sama 5MP Yang untuk Realme C3 ini cuma 5MP Cuy Tapi ini ya gila banget Cuy Ini jauh banget kualitasnya Dan ini kameranya kamera KW banget Cuy Ya mungkin besok aku akan bongkar juga HP ini Tapi kalau untuk kamera belakangnya Cuy Kita coba ke kamera belakangnya ya Ini kamera belakangnya sih Ya hampir setara ya Cuy Ya ini 13MP sama 13MP Jadi hampir rimbang ya Untuk kamera belakangnya sih oke Cuy Tapi untuk kamera depannya ini memang Ya ini gak bagus banget Ini ya KW super KW-KW yang super-super jelek maksudnya Cuy Bukan KW yang super bagus Tapi KW yang super jelek kayak gitu ya Dan ini memang ya kayak gitu Cuy Ini HP-HP Reverbis Jadi ini gak ada garansi resminya Cuy Kalau kalian bawa ke service center Ini juga pasti ditolak juga ya Jadi disini selanjutnya Aku mau ngomongin masalah casing Cuy Ya masalah casing ini ya Kalau ini dilihat-lihat sih Cuy Ini tulisan OPPO nya ini bukan metal ya Ini cuma tulisan biasa aja Dan disini juga ada kotor-kotorannya Ini padahal masih baru tapi udah kayak gini Dan ini casingnya juga bukan casing ori sih Sepertinya Cuy Ya mungkin kalau aku lihat-lihat HP OPPO ya Yang pernah aku unboxing Yang pernah aku bahas sebelumnya sih Ini pakai metal Cuy Ada metalnya jadi bisa dicopot ya gitu metalnya Tapi kalau ini cuma tulisan-tulisan biasa Dan juga disini kita bisa lihat debu di kamera belakangnya Disini ada debu di dalam Dan juga di flashnya ini juga kayaknya ada debu juga Dan mungkin besok kayaknya aku akan bongkar juga HP ini Cuy Ini buat aku penasaran banget Cuy ya HPnya Jadi pengen bongkar aja Cuy Untuk konten juga sih Dan disini untuk IMEGnya sih IMEGnya terdaftar Cuy Ini IMEGnya terdaftar Tapi saat di cek di IMEG info ini Jadinya Redmi 9C Cuy Bukan jadi OPPO F1S ya Ya kita coba buktikan dulu Cuy Ini IMEGnya terdaftar ya Disini aku akan cek IMEGnya Cuy Ya disini aku akan cek IMEGnya Ya pertama-tama untuk cek IMEGnya biasa Cuy Kita bintang pagar 06 pagar Salah Bintang pagar 06 pagar Ya kayak gini akan langsung muncul nomor IMEGnya Dan kita cek di CEC IMEG Cuy Oke dan disini setelah aku cek di CEC IMEG ya IMEG.commentprint.co.id Kalau kalian mau ngecek IMEG HP kalian Klik yang ini Cuy CEC IMEG Nanti di Google langsung muncul kayak gini Kalian klik aja dan kalian bisa cek IMEG HP kalian ya Dan selanjutnya kita cek di IMEG info Oke dan disini aku udah masuk ke IMEG info Cuy Kalian klik aja di Google IMEG info Nanti langsung muncul yang website-nya Kalian klik nanti muncul seperti ini Dan disini IMEGnya udah aku masukin dan tinggal periksa aja Cuy Nah dan disini saat diperiksa ini munculnya jadi Redmi 9C Cuy Bukan jadi Oppo F1S ya Ini salah satu tanda kalau ini bukan HP yang Ori Cuy Kalau HP Ori gak kayak gini Kalau HP Ori nanti Oppo F1S di klik di IMEG info kayak gini Jadi Oppo F1S juga Cuy Bukan jadi Redmi 9C ya Dan itu sih jadi salah satu bukti juga Kalau HP ini bukan HP yang resmi ori kayak gitu Cuy Ya jadi ini kesimpulannya Ini bukan HP yang Ori ataupun HP resmi kayak gitu Cuy Ya buktinya sih banyak RAMnya gak sesuai atau RAMnya nipu Kameranya juga kameranya nipu Harusnya 16MP jadi cuma 8MP Dan di cek di IMEG info Harusnya Oppo F1S munculnya Redmi 9C Cuy Dan mungkin itu aja yang aku bahas tentang HP ini Cuy Semoga video ini bisa mencerahkan kalian Kalau kalian mau jual-jual HP kayak gini Cuy Karena ini bukan HP Ori ya Ini kameranya juga buri banget untuk kamera depannya Dan ini RAMnya juga nipu Jadi kalau kalian jadi seller-seller Kalian jual aja yang jujur Cuy Jangan bilang ini Oppo F1S baru kayak gitu Cuy Bilang aja jujur ini Oppo F1S, Refarbis atau Oppo F1S Cina kayak gitu Cuy Jadi kalian jualnya yang jujur-jujur aja Kalau jadi seller Kalau untuk pembeli sih pesanku ya Jangan terkiur harga murah Pastikan HP yang kalian beli itu bagus Lebih baik kalian beli HP second Ataupun HP yang di counter-counter resmi Cuy Yang menyediain garansi resmi kayak gitu ya Kalau kalian beli HP-HP yang kayak gini Kalian beli online harganya murah 750 rib Tapi tau-tau kan jadi RAMnya gak sesuai Kameranya gak sesuai kayak gitu ya Padahal ya sebelum beli kita ingat HP-nya ini pasti bagus banget RAM-nya gede Kameranya bagus Tapi saat dibeli ternyata untuk foto Ngeblur banget Cuy Kameranya untuk RAM-nya juga gak sesuai Harusnya 4GB jadi 3GB kayak gitu Cuy Dan mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan Jangan lupa subscribe Terima kasih Cuy